Bersama kami di podcast seperti Pada umum ya Ada yang merekam Ada yang nyuting Beda ya mereka menyunting Beda ya merekam kan suara Ada yang menyunting Ada lighting dan ada putting Cermilan ya teman-teman Kembali lagi di RUMOR Podcast Biar kayak yang lainnya Biar kayak teman-teman Bintang tamu kali ini adalah Seorang penyanyi Yang sangat legendaris Karena dengan lagu-lagunya yang sangat Digemari adik-adik Bener banget Dan dia salah satu pemuda kebanggaan Semarang Lagunya tau sendiri Di saat kita bersama Itu bandnya Ini nama orang bukan band Selalu Terima kasih hahaha hahaha aí hehehe dan 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 jadi week ah oh iya betul kalau karakternya biasanya kalau manggom memang di setting ambiar gitu ya tapi kesenderiannya masuk selain sekali pas Swearl banget ya keserian saya gini guys banyak masang di sosial media untuk kebutuhan biologis saya itu jauh dari Semarang Semarang ke waykambas tapi banyak banget yang sudah kesini putin 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 suharto aku memang ngomong putin putin pelesetan saru putin milan oh penting loh mas mas elav mas elav mas minuman dulu silahkan mas alhamdulillah mas minuman khas dari Semarang banyak mas air putih kalau minuman dari Semarang Semarang juga minum air putih tau ya mas apa kan minuman dari Semarang mas air putih mas elav aku bingung mas musisi iya MC kondang konten creator berdino upload pengusaha kuliner masak masak terus pengusaha wahana agen agen umroh iya mas si bahan sebetulnya pengennya disebut sebetulnya tapi apa mas ya pengen ya karena terlahir dari musik gitu serampet gudal itu pengennya sampai sekarang memang musik tapi karena keadaan akhirnya memang rodo menjadi apa ya pengusaha city city itu mas karena pengennya anggil mas ngomong ke cuan ngomong ke profesi ngomong ke cuan ngomong ke cuan ya soalnya kan yang serampet gudal bagi ini 16 mas jadi pake tuh enak cucuk manggung bener mangi logis-logis coba terus-terusan betul breves boy dibagi orang itu breves boy memang settingannya mas main sukarelawan wah ya sukarelawan dari awal kita memanggil kekeluargaan breves boy itu dapet uang dikasihkan band yang lainnya amal jariah amal jariah contohnya kayak apa ya Caknan itu kayak dari breves boy nah jadi kita kalo bayaran tak kasih Caknan Aril Noah kayak gitu Caknan tuh sampe pansosnya ke breves boy banyak Caknan di soko Caknan Caknan sih rakyat rakyat bukan penceramah itu tol bukan itu Caknoteng kaknan ya kalo dibilang apa ya pengennya ya sebagai anak band mas sebagai kodreti pertama kali lahir ya musik ya dari SMA SMP band mas band-bandan tapi biasa tol oh iya mas lah aku di KNA ngarepan mau pas kenyut mau ya karena apa festivalan betul 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 tapi mulai profesional bikin band itu ya 2007 itu barang sana betul betul sebelumnya bandnya adalah band metal-metalan mas aku main acara Jahanam dulu ada acara dikendal itu Jahanam 1,2,3,4 yang pokoknya ini manggung nyokot pitik oh iya tau oh iya tau makan saren puting puting kok tanganmu salah ya makan saren itu yang pernah ngomong tanganmu kayak gini ya metal-metalan metal-metalan metal jadi cross-genre banget ya ya karena akhirnya kampus 2006 masuk kampus itu akhirnya jadi anak teater makanya saya juga anak teater coupling Udinus sering juga main main ke ISI juga sering dulu oh iya makanya lahirnya dari seni teater udah ngurusin sampe godel ya 80% orang-orang teater tapi musikalitas memang 0 sih sebenernya hahaha tapi seni ya tapi iya seneng-seni seneng-seni iya air seni iya iya ini akhirnya lihat makanya enak kan sederhana sederhana masuk ke wedding wedding lah dulu kan masih saru di kenal image nya yang rasu sekarang bisa menembus produk knowledge sesrani lah wedding,gathering jazz jazz nya 1 jam jahs berarti dibagi uang ke ya tapi kalau kita bilangin makanya kalau bandnya akan tetap ada selamanya ada stream,retital itu karena paling merefresh diri sendiri tapi bener ya ketika kita dudanya usai pak nanti-nanti itu bridgingnya nanti-nanti jujur ya kalau orang-orang yang kita batek, apa-apa kerjaan pun masalah ben-benan ngdur panggung apa-apa langsung ngelosatinnya anak-anak itu udah kerja setel yang kerjanya jam kerja dan beberapa dari temen kami juga band-bandan juga tapi wedding-wedangan 1001 band buat sisa ngomongin ngomongin narkoba jenis belum efeknya juga cuma dipakai gini aja langsung kapok beda ya lanjut boleh ya kayak gitu tadi tuh intinya akhirnya band-bandan ini gak ada batasannya ya beda kok dengan konceng-konceng mungkin dengan acara reguler nyanyi-nyanyi tapi kalau indi-indinya grassroot ketemu yang bergudala yang bergudala yang bergudala ketemu akhirnya akhirnya memang memang kita bilang sebulan pasti manggung di Semarang dan Jawa Tenggara tapi selebihnya memang kalau ditanya karir profesional yang MC enak tapi kan dari band dulu dari MC MC berarti tahun itu tahun 7 tahun 7 tahun 7 yang profesional ini melebu TV pertama kali ini malah TV lokal apa-apa lah penyiar apa-apa kemudian kan sama bu penyiar itu bisa inggris mas apa-apa kayaknya kan ada apa-apa siaran itu pertama kali siaran kan dulu yang dilihat siaran pertama kali orang Jakarta yang siaran pertama kali itu siapa tau gak ini pertanyaannya orang Jakarta yang pertama kali siaran siaran aduh siaran 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 misi du anak butawe asli wah sama Jakarta tau iya atun jaman kejepetan zikdor gue tapi api loh mes berisi mu api loh kejepetan zikdor kejepetan zikdor kejepetan zikdor iya anak 90an nah kita gak selesai jauh tau enggak sebuah kan maksudnya 2007 2006 2009 2009 tapi kan memang orang-orang lama dulu tuh teman-teman ini tuh tapi 6 tetap tua tapi akhirnya jadi orang-orang yang menolak tua oh iya iya tapi aku tetap bangga sih walaupun umurnya tetap tua karena saya 66 belum tentu bisa tua oke kan analogi iya tapi iya tapi iya 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 apa yang duduk nah saya gak ngerti iya 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 jalan-jalan iya 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 Serial itu kan band remuk Ada pengalaman atau cerita apa Hal yang paling remuk Yang paling manggung Kalau remuk itu seremuk-remuknya Pernah di blacklist di beberapa daerah Jawa Tengah Sampai gak boleh manggung Sama polos setempat Karena lirik-liriknya yang Karena gagal Dulu kan kayak Wah masanya kan mayan lah ya Orang-orang lain yang sampe gudal Jadi kayak ajang nyari Pengakuan Pengakuan ya Gager Wah remuk Sampai dari Bari fans yang berbeda atau Berbeda Oh gitu Berbeda dengan akamsi Akamsi Yang paling banyak akamsi Sampai di beberapa Wilayah pun gak boleh manggung Blacklist ya Makanya dari seremuk gudal Anak-anak ngomong serial Awalnya ngomong Mango kamuflasi Kamuflasi nama band ya Seremuk gudal Wah klaseng Padahal sempet dulu Dia diomongi fansi-fansi Inaugurasi Terus dilakoni lah Walaupun Jawa Tengah dan sekitarnya Paling aduh Mereka ngomong Bali Jadi Numpah abis Apa yang Kalau baliwanya Ngomong Semarang Semarang Ya karena Bukan memblacklist ya Mungkin karena tempat ibadah ya Oh ada Jadi kan Di beberapa tempat di Semarang itu kan Ada tempat ibadah Yang dipersewakan untuk Bersewakan untuk umum Tapi kan Akhirnya sadar diri kita Ya apa yang kita bentuk dari 15 tahun yang lalu Ya ini ya Imbasnya Karena Yolah Gumi kan Aku suka Sosomo Masa uang Jik ibadah Kerungono Ya tapi kan Temtemtemtemtem Kan Ya Yang mengajaknya tidak baik Dan beberapa kali Sering banget mas Manggung itu Mas jangan bauin lagu Kimjil Lagu seharus sama ini Jadi memang Beberapa lagu Kita disuruh Nyanyiin lagu yang aman-aman Tapi Banyak anak-anak idealis Zaman beliwanya kan Ngepilin Ngepilin jalanin so Ah gak ngopo Pernyata kan ngover Fuck cover Dan lagu yang juga Fan-fansnya Pasti juga menunggu Masterpiece dari lagu-lagu Yang dicoret itu tadi Ya Songlistnya dibikin Fan-niti ya Lucu Lalu merangsik Lalu merangsik Lalu merangsik Jaluk Bayarannya serial Songlistnya Dikapainya Anggah Mas Ngomongnya Pengalaman yang remukmu Mas Remuk itu dalam arti Dalam arti pribadi Yang gue cepat Misalnya Setau Kesetrum Kalau Setau Yang panggung digeret Manukmu Kesetrum Mungkin ya Zaman Biar Senang-senang Ngombe Mas Jackpot Yang duur panggung Zaman Biar Sekarang kan Sudah Tidak lagi Mengurangi Mungkin ya Invitation Ngocong-ngocong Ngobongi Mungkin air putih Karena gue Ngombe turun Rasito Manggung Rupa ambung Yang Tidak 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 Ngombe Kopi Makan Lewat Motos Terus Tidak 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 Trum Tidak Manggung Manggung Nanti Panggung Kena Angin Ribut Tidak Tidak yang ini saksa Pak ini maksudnya jika ingin ribut yaa akhirnya kan ambil bareng-bareng harusnya ganti ngomongin karya yang tadi sangat saru masih lah ada kekhawatiran gak sih mas untuk besok anak tercinta sudah sudah tau lagunya sudah tau lagunya dan menjadi dosa jariah iya gusul ya kadang kan akhirnya kan waktu bernikah ya ngaji maksudnya memperbaiki diri ya udah disuruh take down tapi kan sejak digital itu ramu kamu harus mengenal bapakmu yang dulu ya biar bagingan ini seperti ini biar menjadi percontohan yang baik, transisi kehidupan jadi maksud aku yang api-api untuk perbandingan ya betul jadi bapak manggung maksudnya kan biar dia memilih yang baik-baik yang jelek bapak itu udah pernah jangkir bapak berarti tidak baik karyanya itu ya dulu masih ada jejak digital yang manggung apa 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 tapi kan lirik-lirikmu kan betul apalagi anakmu adalah seorang wanita ya yang harus saya jaga ya ini lagunya tapi pertanyaanku sekaligus aku ya aku 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 suka semua nyanyi aku gak tau makanya nyanyi lagu lagu solo aku gak tau misalnya lagu solo aku cek aku cek ini ini aku ngerti aku aku gak ngerti tapi ini saya nonton support ya support tapi ya kita berteman dengan luar biasa di panjatnya pansos pansos tapi aku tolong ngomong adulan awak dia mesti adulanya awak dewi yang pansos ini rauh juta orang seperapatnya dewi tapi sekarang kalau kita ngomongin circle skena kita bisa bersatu kita orkest dulu saya cross-genre pun tetap cross-genre dulu saya dekannya sama mas gepeng oh gepeng produk gagal apa? 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 saya kayak gue apa? project rege-rege-nan enggak 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 curan more kemarin terakhir kok begini? project rege wah tapi panas sih ini curan more jalan-jalannya okewan itu regal itu tuh regal itu regal 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 itu lag sama vokalis satunya oh bayaran masalah bayaran ya video klipnya sempet di takdown udah tak upload lagi udah tak upload lagi ya saat ini cross-genre ya namanya cross-genre tapi luar biasa ya kayak ini akarnya bisa berteman dengan Raja-Raja Ampia Rene Caknan Darby Gen Hendrik Umbare dari Semarang juga ya akarnya bisa menjadi kolaborasi yang menyenangkan sebenarnya ini kan mas saya kan Semarang kan saya ikon banget enggak pengen coba berkolaborasi sama Lawang Sewu mudah ya dimana Resa Lawang Sewu bukan Resa Lawang Sewu bukan Resa Lawang Sewu bukan Resa Lawang Sewu enggak mas karena aku pikirannya enggak karena aku enggak pikirannya jadi momen 4 tahun makanya Resa Lawang Sewu kan kayak biar cilik enggak Resa Lawang Sewu SMA diambungin cacau tenang dia nonton Resa diambungin ayo ini julid setengahnya aswa setengah rasa dengan jalan gitu enggak mau pergi soalnya WA ijinkan aku Resa Resa artem Vian lagi enggak Resa Lawang Sewu enggak tenang enggak Resa dia salah satu ikon musik dangdut juga diambungin kecil umur patang tahun lahir kendang nipong lahir nendang langsung kecil ini melu dangdut suaranya cengkok ini malu titip kan lagunya yang bang tak di iya kok tamu enggak 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 dari kotaku gue kan bas enggak 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 serius nih masih lagu kita akan di posisinya sama ini benar 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 son son dokter benar anak mengatasi apa genget ini adalah parenting mengatasi aktivitas yang padat ini adalah cara ngomong diknotikan aku tetap kayak pet shop hahaha 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 akhirnya kita bisa menjawab membagi waktu sebenarnya tidak tidak gampang juga sebenarnya yang dimana kita sebagai bapak single single daddy mencontohkan yang baik baik dan sebagainya akhirnya memang harus berbagi menjadi dua karakter dua kepribadian di rumah di rumah itu pecesan saruman walaupun saya mengajari ngaji yang buru ngaji nih tapi ada ART yang ngurusin sama ibu saya tapi kalau untuk yang lain-lainnya yang lainnya tak sertakan dalam ya 50% kehidupan saya jadi ngonten-ngonten tak jadi sampe lucu banget itu yang paling itu pas jembali itu aku rungu sumpah aku rungu sumpah aku rungu sumpah jauh rungu sumpah jauh rungu sumpah walaupun banyak yang masih ada teman-teman akhirnya wajah biar ini diomeli teman-temanku terus eksploitasi tapi aku menganggap gak bisa kehidupan anakku yang besok adalah ya aku percontohan dia tapi iya sisi lain ini malah sweet ini sweet aku juga menganggap bapak rohanak yang gojek yang ngantik gojek enak loh tidak membatasi wah ini bapak yang kecew yang jembal aktivitasmu sama lainnya yang dibalik layar untuk videokan untuk konsumsi masyarakat itu kalian rungu sumpah itu sweet ya akhirnya mas ini ngomong kecuan ya ngomong-ngomongga dilirik dilirik beberapa yaw produk bayi mas dari kami bayi ku cengku ya mau pecah apa ya karena itu pecah sewi mau ya jadi akhirnya mau gak mau yaw mainan dnnto mas kesini dong baby spa atau ke tempat hotel ngomong-ngomong hotel-hotel yang semaranya bisa dihitung ya soalnya orang-orang yang enak dalam arti banyak kita sebut selebgram influencer tapi kan Ake yang followernya tuku woi 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 terseroy memb Ventur problem kasar bagaimana lo saya bantuku ini itu membantu bayi 1KM jadi bila Biasanya setiap Jumat mempromosikan, itu kan bagian dari Jujur kita anak-anak yang besar dan lahir dari bawah tanah Ada yang keras rutan Ngerti perjuangan ini lah kok YMKM Serius loh mas Serius aku ngapain 2-3 detik loh, eh menit loh Maksimal, maksimal Orang kita batis nyamaku Dipocorki terus Disok tau, sepil Mas Bega sendiri gimana? Harga, sepilnya ngomong-ngomong Ya kuih mau Bagiannya dia udah ngomong Kita kan sama-sama dudak Bisa diomongnya ngomong Orang yang ngemat nyaku kan Tapi urutannya paling suwi Tapi usah pukul lah Habis kamu ngomong dudak ya? Mas Yelais dudak berapa lama sih? 3 tahun Eh papat, papat Selama 4 tahun kuih Masa langsung ngocok Masa apa? Masa asing Oh Yelais tetep menahan sawat lah Emang Iya aku jodit tahan Gocok ya berarti? Hasil Yeo kadang Gue jodit tahm Kalian кak Babes Gini-gini 八 Itu tous No sabunun Asku Susandini tapi akulah tapi kayaknya mas karena sangin sibuknya dengan dunia dunia yang ditekuni sekarang akhirnya aku menjebak diri untuk tidak memikirkan hal seperti itu ya menutup karena ngopo ngocok itu sekali menjebak diri waktu masih soalnya bcaca gue hidupku tapi aku kalau itu sambil nonton bukep bayang ke aku nggak ngomong bokep favoritnya apa aku jenerinya aku Mia Khalifah aku udah ada ini ya sekarang aku nggak ngomong-ngomong sama jujur aku nggak tahu bokep ini full intinya nggak ya eh langsung intinya nggak tahu yang betul-betul kan ada beberapa tahun aku yang ngomong-ngomong sama jujur aku juga tukang listrik tiba-tiba mau ngaceng mencunggul ngomong-ngomong oh my god saya udah ngomong-ngomong ada ekspresi nih ada referensi-referensi bebas yang kira-kira di jalan ini kerang lah kapan Twitter lah oke tapi mas Biba sendiri maksudnya orang ramu pertanyaanku ini tadi baru bridging aja apa? Pertanyaan intinya itu kalau masih ngocok Biasa kalau mau keluar itu digocoknya dikeng dulu gitu gak sih Wah mana mana sih Wah ada mana Controlling gitu Eh berarti Eh si 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 Maneman gitu ya Maneman kejamnya ucok nanti Yah masih tiwai Kakinya gini 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 Kakinya gini 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 Kakinya gini 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 asik Gocok Edukasi Edukasi Gini asik Lah tadi mana Ini banget Oh Bakri Wah Euan nanti Apapun keluarga ngon Ranamin Mertua Saya itu anat memang ditinggal meninggal Isri sin putih Dukis juga ya Mas Cuat nih mas Uis 4 tahun yang lalu jadi akhirnya ada yang menikmati sebagai single daddy enak sih tapi orang asyikkan kerja terus baru karena fokusnya semakin besar bisa ngapain, bisa ngapain, jadi aku terus ngapain tapi pekerjaan di dunia seni memang memang membosankan iya betul-betul karena memang menyenangkan kita sudah senang dulu jadi untuk melakukan itu senang dibayar kita bergabung, guling-guling kadang ada anaknya, aku juga menjual diri aku banyak, aku bagi amat aku dari belasan tahun lalu memang kebahagiaanku aku juga ada medsos yang saya cahamendam itu jauh, jawatan, muter simpang lima dia juga serem, cuma gak terang eksposasi gak terang rekam aja dan tidak dikonsumsi masyarakat dia kan ada yang pet, ada yang membuat titri banyak gue jika orang saya itu mungkin ada yang dikonsumsi aku ingin sedang berikutnya sesuai salah start waaah tapi kan orang-orang seperti kita yang bekerja di dunia seni seperti ini kan harus dinamis akhirnya dikontok ke alur oleh aku yang bila jadi yang akhirnya dikonten-konten aku akhirnya ada banyak mas aku jujur jenis untuk banyak konten jalan jadi orang-orang yang di Semarang itu walaah nggak ada mas yang konten kembar ngomong atau boku, caca ini sedang caca ini banyak mas video untuk boku dia jaman manggung, dia lewat tol, mendam, nguyo tol yang melakukan mobilnya, mobil espas cerah itu, tol, mendam tapi caca masih ngomong jadi mendam, memang aku mendam, buka kocok espas mobil awas itu, macam rockstar batal yang pijijik tapi bahagia mas tapi akhirnya sekarang yuk apa? tapi ketua batasannya anak, keluarga, mertua yang satu lagi, netizen meteni banget soalnya aku selalu banget konten kursi gue ini tengah alas alas betul mas betul aku mas pengen tak ceritain gak? ngerti aku kasusnya aku kasusnya mertuanya bayangin ya temen-temen ya bikin video wudho belejut, terus didanggar meratuwani mertuanya terus dirapat disidang? disini dibahas udah anak-anak ya anak-anak ya misalnya nyolong kan jelas jelas ini tempat ngomongan tapi aku pas jujur mas aku apresiasi video-video yang ada nanti asuhi sama anak-anak, orang yang remuk orang yang remuk aku kasih klarifikasi tapi itu bukan saya sumpah sumpah dadadada gara-gara gara-gara aku ACC tapi serius ACC ACC baru makan pecel sama anak-anak pecelnya rana di telepon karena mau ngomong yang mau kejadiannya tapi seru lho sebelum-sebelum tak posting tuh pihak ACC lagi gas lagi oh gua serau mau santai oke posting wawas kakak-kakak baru berapa menit tuh komannya atusan kayak seneng ya lagi di luar kotak ya mingga makan rupanya kok kayak pucet ya cahayanya kok redup ya ternyata so masih sama tapi nyenangnya akhirnya kan ada yang pelampiasan kita karena anak band yang remuk mengekspresikan ya tapi akhirnya ini masih remuk tapi sekarang rapatnya sih bekerja mengenal cinta aku durung jatuh cinta oh iya biasa tinggal cinta tapi ini maksudnya pergodaan ini dia terima kasih nge-rekam 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 ngerti juga ngerti juga grupnya 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 selamat pagi yuk hayuk yuk selamat menudah Masela udah pernah punya pacar pacar ada, mas saya pikir setia karena setiapnya setiapnya karena pekerjaan seni yang menjebak saya untuk sibuk dan memang rakyat bucin aku sudah menutupi segala kekuranganku ada kan yang betul-betul yang aku terkena orang tipikal yang london punya pacar? masih ngocok? asuh sampe nyebrat yang aku mau menjaga, daripada saya berzina bagus aman terus aman terus ini aku udah mau aman iya, iya, iya kadang yang ngocoknya mau pacar itu dulu pernah atau sekarang masih punya? masih itu terus saya dalam pas istri pas meninggal berdua tahun baru sempat ada apa ya, kayak minder gitu gak sih? ketika menyadar status karena kan bakalan ketemu orang tua ini pacar itu bakalan ketemu pacar itu aku kayak tapi aku selera aku rondo gak bian iya, iya pacar aku yang saat ini gak tau suka aku mas aduhi, anak ini masih main kuliah, asuh tau banget ya anak SD SD saya selalu dikatkan sama rondo-rondo tapi rondo-rondo muda ya, mama muda oh iya, apapun itu saya jari BCL, kan asuh banget oh iya, BCL juga bayangan negaton nih iya, iya anak ini mau ngurih bro? iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, mas bige sendiri gimana? kalau aku 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 mau tarik daya iya, iya iya, iya seberapa bencian dia sama mantan? masila penyak inginan untuk menikah kamu dulu kamu dulu kamu dulu kamu dulu kamu dulu kamu dulu iya, tapi kalau aku aku peduli aja kalau aku sebetulnya gak gak ada sih lo tuntutan nice aku udah pengen menikah karena ya menurutku setelah aku setau menikah ternyata ternyata menikah ini memang ribet menikah itu adalah ribet menikah itu adalah repot menurutku saya menikah itu apa itu? apa? perhatian ribut padu 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 perhatian 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 untungnya gue menikah itu kan itu gratis halal kan yang tadinya haram jadi halal tapi apa? gak ada repot bang ngabari pamer apa yang ini berarti ya? iya, saya repot itu sebenarnya tipikal Sherlock pendino live location repot banget tapi pacaran nikah repot tapi apa itu gue sudah pacaran aku aku apa itu aku apa itu anak band jaman aku juga gak aman ini kalau aku mau gak aman soalnya ini itu 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 aku ngerti ini itu 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 yang itu itu yang itu 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 yang itu 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 mas akhirnya saya gitu ini nangis kecil ini ini itu itu nangisnya ngeplos nangisnya ngeplos nangisnya ngeplos nangisnya ngeplos nangisnya ngeplos tapi pengen AMI baru ngomongnya pengen AMI baru aduh saya ngajarin Sopo mbak Sri saya ngomong ibu saya ngajarin ngeplos youtube mungkin ya ada sosok ibu saya ngomong lah ibu kemana dulu ibu saya ngomong di youtube mbak Sri Mwes Bali dan Bali Mwes Sri nolah itu di youtube nontonnya apa tuh? woi dengan candy asuh akhirnya lu bikin teman-temanku woi lu juga juga leka garudita terus yang luar negeri woi umur 3 tahun udah bisa makeup oh iya? makeup, eyelash, barang, baju masang softline ya ini sepuluhnya kayak nge-slot mas 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 tapi ini kan tahun ini tahun ini ya kita doain juga perjudakan kita juga santai aku mas santai misalnya kalau saya menikah mas kita yang penting komitmen kue-kue aku aku penting ini repot juga pacaran itu ya repot jadi misalnya seneng kalau misalnya harap kebutuhan seksual ya bisa kok itu misalnya apa yang saya siapa itu? aku gak ngerti mau trading ya? tapi masih lah ngomongin pernikahan itu ada kriteria khusus gak buat ibu barunya adik nola gak apa-apa yang ini bukan ibu baru bukan ibu baru ibu nya nola tetap ibu nya nola yang gak sambung gitu sambung itu gak apa-apa aku seneng mau hijab mas tapi itu seneng mantan-mantan aku nakal aku seneng terlalu lempeng aku nakal tapi hijabannya aku seneng aku buka rambutnya gelengkaran itu ruang atas aku seneng aku seneng iya sih aku ngomongin tipe sebelum menikah punya anak kriterianya adalah aku mau fisik tapi saat ini dia2 anak dia2 anak dia2 anak dia2 janda aku gak harus mencintai anaknya dia2 sebaliknya dia2 anggel mengembang tugas yang berat itu lah tingkatnya bali menegak kan pilihanmu mas dan kita juga gak bisa memilih bakal jatuh cinta dengan siapa kan nah gue gimana coba itu itu kelekean remuk tenang karena aku ingin jatuh cinta ronde aku ingin jatuh cinta ronde tapi harus tau kepinginan belum ketemu ronde aku ingin jatuh cinta ronde mungkin ya rasa di salah jatuh cinta ronde tapi terapis tapi mau dipijatikan pinter pijat pencapaian mas selesai lah yang belum terwujud sampe umur musim setelur aku bersyukur mas cukup ngomongnya cukup ya cukup ngomong bab-bab ngeband entertain hidupan cukup cukup pengennya kok caknan gak bisa deh ya mbak patokan dikaknan banget ya masa kan jatuhin lu jatuh trending lu pengen sepengen darboi pak luut luut bu megarni trending ayam rebus aman lagi harapan kedepan masih lah sama di nola yuk tetep akan seperti ini dan pengen yuk nola mbok ini pengen karena mungkin gagal jadi youtuber misalnya aku gagal dari youtuber kan dulu aku pengen anakku ngonten iya mbok karena dulu lahirnya dari dunia sinematografi iya pun yang teater dunia sinepertunjukan film jadi mbok ini kayak menderek anak-anak ini seneng tapi ini biasanya udah terlihat bisa jangan lupa like, comment, subscribe lonceng warna abu-abu nanti lonceng warna abu-abu ngerti berarti kan ngerti orang berarti kan orang buta warna kan ngomongnya warna ini mau iya sampe misalnya on opo makanan dateng wapannya makanan ya aku support banget 100% makanan UMKM yang ada di Semarang ngerti dikirmi warna jaga kan UMKM ngomongnya aku sampe dikirmi oh iya bener ya tapi kan beda segmen biasa nih yang premium aku dikirmi bumbu pecel gitu loh tak update ah pecelnya bumbu pecel enak banget guys padahal enak lah iya hahaha tapi jujur ya ada istilahnya honey honey review honey review ya saya yang jujur nah ngomong-ngomong lagi loh nah iso mas tapi walaupun aku bolak balik masuk korean food japanis food ngomong-ngomong waduh ngomong masuk ya kan gitu ya yang ngomong tapi serang hati sih iya tapi akhirnya kan udah ngomong jangan lupa buat kalian tapi nak ngomong wah anak banget gila mau meninggoy tapi enak tapi ngomong ke enak aduh enak loh itu soal nah aku mbohongan publik aku mbohongnya AKT Vicky Hippie lah aku bagus dulu ya ya gitu aja terima kasih mas Allah terima kasih mas Gila mas Jumuk teman-teman kayaknya ini cekit lagu ya lagu yang sangat populer aku bahkan pernah ngover lagu ini juga ya iya dulu ya mas ya ya kita sih terkenalnya kita ya kok inov lagi terima kasihchter sesuatu malam oh iya Kami sell urus ya tepuk-tepuk tau di Kami sell urus ya Sesef meskipu misidunya kurulun kamu mungkin pemiliki aku lainnya fee MINAR ini nggak dulu Jika NS Aku suka susu Meskipun ngeresanmu Aku suka anu Meskipun belum Tunggu 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 terakhir selalu takar Senap komedi Gatel Gitu lah nih Duda Duda itu Conclusion Kesimpulan Untuk Rumor Rumor Jadi seperti itu Seberapa Hebat apapun kalian Di depan anak Harus memberi percontohan yang baik Sebajikan apapun masa lalu Ya Bukan harus diperkenalkan dengan anak Tapi minimal Ceritakanlah apa yang harusnya diceritakan dengan anak Biar bisa menjadi percontohan hidup yang baik dan benar Seperti itu kurang lebih Tetap semangat teman-teman Tentu Tentu lagi Tentu lagi Tentu lagi Rumor Rusia Mor Mor Tentu lagi Tentu lagi Rupani Molor Tentu lagi Tentu lagi Tentu lagi Selamat menyaksikan Rumah Hei, 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 hei Falesi Podcast Biar kayak teman-temannya Hei, hei